Pemirsa tujuh rumah semi-permanen serta satu warung makan di Jalan Bromo, Kelurahan Tegal, Sali 3, Kecamatan Medan Area Ludes terbakar pada Kamis malam. Penyebab kebakaran diduga berasal dari postleting listrik dari dapur rumah makan yang langsung menyembar ke bagian dinding rumah makan dan dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Selain tujuh rumah semi-permanen, kebakaran juga menghanguskan lantai dua dan tiga rumah permanen yang berada tepat di sampingnya. Sebelas unit pemobil dinas pemenem kebakaran yang diturunkan ke lokasi langsung berusaha memenemkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk memenemkan api di lantai dua dan tiga rumah karena saat terjadi kebakaran, rumah tersebut dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran diding. Jadi yang terpantau masih berjumlah lebih kurang tujuh rumah. Yang tujuh rumah saat ini sedang dalam pendinginan dan sementara korban jiwa masih belum kita temukan, yang belum ada, dan untuk unit kita, pembataran kita lebih kurang setelah unit dari beberapa maku yang telah membantu untuk pendinginan dan penyelidikan.